Sebanyak 4 kontainer surat suara untuk calon presiden, wakil presiden, DPD dan DPRD kabupaten telah tiba di gudang logistik KPU Sumedang, Jawa Barat. Menurut Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi, masing-masing surat suara berjumlah 916.071 lembar dengan 1 kardus berjumlah 500 lembar. Semuanya disimpan di gudang logistik. Kotak suara ini ditambah 2% cadangan untuk mengantisipasi pemilihan surat suara ulang. Sedangkan untuk surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Pusat masih dalam pengiriman. Selain itu kotak bilik, tinta dan juga segel sudah terlebih dahulu sampai ke gudang KPU Sumedang. Hari ini KPU KPU Sumedang sudah mendapatkan surat suara. Ada 3 jenis surat suara yang hari ini sampai ke Sumedang. Yang pertama adalah surat suara untuk presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua untuk DPD RI. Yang ketiga adalah untuk DPRD tingkat kabupaten. Hari ini masing-masing surat suara berjumlah sebanyak 916.071 lembar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.